musik oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan kampung Nusano masih bersama Kang Krishna semoga kawan-kawan semua sahabat-sahabat semua tetap sehat, tetap kuat dan tetap strong semoga channel-channel kita semakin hari, semakin top semakin bagus dan semakin bermanfaat untuk masyarakat oke, dulur-dulurku semuanya dulur-dulur subscriber, youtuber dimanapun kalian berada oke, kali ini Kang Krishna mau review sebuah bahan bunse yang ini mungkin bukan asli di Nusantara karena sebutannya itu agak luar negeri ada beringin Korea oke guys ada beringin Korea saya tinggal ini, yang lain udah laku terjual oke guys bagaimana tentang ciri-ciri dari beringin Korea ini yuk kita simak bareng-bareng oke, yang sudah mampir terima kasih dulur-dulurku semuanya yang sudah like yang sudah subscribe yang sudah komen di kolom komentar terima kasih semuanya semoga kalian tetap sehat selalu dan channel-channel kalian selalu bermanfaat untuk masyarakat oke yuk kita simak bareng-bareng oke dulur-dulur dulur-dulur subscriber youtuber dan seluruh kawan-kawan di kampung Insano ini adalah penampakan dari beringin Korea guys ini saya tinggal punya satu ini yang lain sudah diambil teman-teman masih dalam proses pembentukan guys oke langsung saja yang pertama akan kita bahas tentang ciri dari beringin Korea ini yang pertama dari daunnya ini guys daunnya seperti ini ini daun mudanya itu hijau muda sangat mengkilap sekali sangat mengkilap sekali kalau daun tuanya seperti inilah seperti ini ya hijau tua kemudian bawahnya itu sama hijau hijau dengan ruas-ruas daun yang sangat lembut ini daun dari beringin Korea guys kalau dipandang sekilas itu mirip dengan dolar namun kalau diperhatikan dengan seksama atau mungkin kawan-kawan yang sudah sudah lama di perbunsian itu sekilas saja sudah tahu namun yang belum tahu belum bisa membedakan ini apakah beringin dolar atau Korea yang pertama daun beringin Korea ini cenderung oval memanjang ya guys panjang seperti ini dari sini panjang ini cirinya kalau dolar kan cenderung bulat cenderung bulat kalau ini kalau Korea itu oval memanjang dengan ujung daun yang lancip seperti ini oke itu yang membedakan dari dolar ataupun Korea nanti kalau ada elegan lagi kalau elegan itu lebih kecil lagi daunnya itu bedanya seperti ini cara membedakan dari daunnya seperti itu kawan kemudian untuk karakter apa itu karakter dari daun beringin korea ini itu semakin terkena matahari semakin banyak terkena sinar matahari maka daunnya itu akan semakin mengkilap seperti ini semakin mengkilap jadi saya sarankan untuk beringin ini ditaruh di tempat yang langsung terkena dengan sinar matahari supaya daunnya itu seger seperti ini mengkilap kemudian untuk batangnya seperti ini batangnya itu mirip dengan dengan dolar ataupun korea dengan elegan seperti ini kelihatan guys ini warnanya coklat campur putih untuk habitatnya ini karena ini bahannya itu impor guys bukan asli nusantara ya kalau sekarang sudah banyak ini habitat dan perkembang biakannya ini dengan setek guys dengan setek karena untuk jenis fikus seperti ini sangat mudah sekali di setek langsung dipotong sini misalnya dipotong kemudian ditancapkan ditanam itu sudah bisa tumbuh yang penting medianya itu sejuk selalu basah dan di tempat yang terduh itu pasti tumbuh oke kemudian untuk keistimewaan dari beringin korea ini itu yang pertama tadi itu karakter dari daunnya itu sudah bagus ya sangat tebal daunnya ini sangat tebal sekali sehingga menjadi apa ya menjadi bagus lah kalau jika sudah jadi bonsai karena karakter daun yang tebal ini sangat bagus untuk bonsai kemudian ruas-ruas apa percabangannya ini cukup rapat seperti beringin dolar juga itu sangat rapat jadi apa ya bagus jika digonsai cepat penuh jika kita membentuk sebuah karakter ini ya cepat penuh lah kemudian batangnya ini juga cukup elegan cukup apa ya lentur jadi bisa dibentuk dengan sesuai selera kita namun juga harus ada pemanasan dulu jangan langsung ditekuk jangan langsung ditekuk supaya tidak patah pemanasan dilenturkan dulu baru nanti ya terserah anda mau membentuk karakter seperti apa oke guys itu yang bisa Kang Krishna sampaikan dari taman bonsai kampung insano oke terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mampir di kampung insano terima kasih semoga kalian semua tetap sehat selalu dan channel kalian tetap bermanfaat untuk masyarakat oke guys assalamualaikum rahmatullah barakatuh terima kasih Terima kasih.